Puluhan sopir dan kerubus antar-kota antar-provinsi dan antar-kota dalam provinsi di Terminal Siloaji Ponorogo dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan dari Jasa Raharja Ponorogo. Pemeriksaan tersebut dilakukan agar kesehatan mereka bisa terjaga sehingga tidak membahayakan para penumpang saat arus mudik lebaran tahun ini. Pemeriksaan meliputi kolesterol, asam urat, tekanan darah dan lain sebagainya. Selain sopir dan kru, beberapa penumpang juga ikut dilakukan pemeriksaan kesehatan. Rata-rata mereka yang diperiksa mengalami gangguan gula, darah tinggi dan asam urat, sehingga petugas medis memberikan obat. Gula, kolesterol sama asam urat. Hasilnya normal semua, cuma ada kelebihan kolesterol gigi, ini dikasih obat kolesterol sama. Nah, darah tingginya tidak naik ini, ada 160. Kalau berikutnya berapa? Diasanya 140 per 80, ini 160 per 80. Sementara itu, Kepala Terminal Selo Aji Ponorogo, Eko Hadi Prasetyo menyebut, pemeriksaan dilakukan guna memastikan sopir dan kerubus dalam keadaan sehat. Apalagi di saat arus mudik dan balik lebaran, kepadatan penumpang cukup tinggi. Ini adalah rutinitas kerjasama kami dari Satuan Pelayanan Terminal Tipe Aji Ponorogo dan teman-teman dari Jasara Harja. Intinya kalau memang sudah menegatin langkutan lebaran seperti ini, memang kami mengadakan kolaborasi ya sama teman-teman Jasara Harja dalam rangka pengecekan kesehatan gratis. Nah, di situ memang kami mengantisipasi, khususnya mungkin kru atau mungkin calon penumpang. Jadi, memang kami tes dulu dan itu memang digratiskan. Jadi, umpamanya nanti sudah ketahuan, umpamanya penyakitnya atau apa, ya paling enggak nanti kan dikasih. Saat ini kondisi terminal Selo Aji Ponorogo masih landai. Diperkirakan lonjakan penumpang terjadi di akhir bulan saat masuk masa cuti bersama. Ega Patria, JTV Ponorogo